Bupati-Bupati Arianto meresmikan kantor Kecamatan Tlogowungu yang baru bertempat di desa Tlogorejo Sabtu pagi. Ada pun kantor Kecamatan Tlogowungu yang baru ini merupakan salah satu proyek pembangunan tahun anggaran 2021 yang teresmikan berbarengan dengan proyek-proyek yang lain. Jadi akhirnya kita rencanakan cukup lama, karena proses tanan ini juga dulu kita sertifikatkan juga cukup lama. Namun demikian, dengan melalui proses yang cukup lama terlebih dalam pengurusan sertifikat tanah, kantor Kecamatan Tlogowungu yang baru telah dibangun. Bupati Arianto juga menyebut bahwa kantor Kecamatan tersebut berlokasi di tengah lahan seluas 8,6 hektare. 8,6 hektare. Jadi kalau misalnya ini belum dipakai, pegawai ini dengan dikaryakan nandur jagung, nandur bayam, nandur singkong, nandur apa itu, punya pendapatan. Arianto menilai sejumlah proyek termasuk kantor Kecamatan sengaja dibangun bertujuan untuk membuka jalur akses serta roda perekonomian. Nantinya pun kekurangan pembangunan kantor Kecamatan ini akan dilakukan bertahap. Pihak yang mengingatkan, camat Logowungu agar segera menempati kantor Kecamatan yang baru. Sebab sia-sia apabila sudah dibangun tapi tidak segera ditempati dan digunakan. Terima kasih telah menonton!